Pemirsa diduga kelelahan seorang pemudik asal Madiun, Jawa Timur meninggal di atas kapal motor Dobon Solo. Jenazah korban diturunkan di Pelabuhan Makassar untuk selanjutnya diterbangkan menggunakan pesawat ke Jawa Timur. Pemudik KM Dobon Solo dikejutkan dengan meninggalnya salah seorang penumpang di atas kapal menggunakan tandu jenazah korban diturunkan dari atas kapal. Sudirman, 47 tahun pemudik asal Manokwari, Papua, tujuan Surabaya meninggal dunia tadi malam. Korban meninggal di perairan Laut Flores atau saat memasuki rute Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Korban yang berprofesi sebagai mekanik di salah satu perusahaan di Manokwari berencana mengudik ke Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Diduga korban meninggal dunia akibat kelelahan. Dari hasil pemeriksaan dokter, apakah dia cernak kelelahan atau? Tidak ada, sudden death itu kita tidak tahu mengerti hal-hal yang lain. Sudden death namanya, tiba-tiba kita tidak tahu apa penyakitannya. Karena kita bawa ke sini sudah meninggal dunia saja. Ada riwayatnya sebelumnya? Tidak ada, Pak. Ini tiba-tiba itu salah? Ya, tiba-tiba. Dia kelelahan atau? Ya, kemungkinan begitulah, Pak. Kita sudah tahu juga itu. Ini rencana mau mudik memang, ya? Memang mau mudik. Jenazah korban diturunkan di pelabuhan Makassar untuk selanjutnya diterbangkan menggunakan pesawat ke Jawa Timur. Perjalanan KM Dobon Solo yang sempat terhenti kembali dilanjutkan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ayus melaporkan.